Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan present fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan present fx Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Sekarang ada sebuah pertanyaan teman-teman Pernahkah teman-teman bertanya-tanya tentang bagaimana P-Network bisa mempertahankan komunitas yang begitu kuat Dan bahkan komunitas itu terlibat aktif teman-teman Karena tidak semua proyek kripto itu komunitasnya terlibat aktif Dan apalagi ini sampai menembus angka 55 juta pionir teman-teman Jadi kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernamanya Sway Ini disini adalah berbicara tentang strategi yang dilakukan oleh Dr. Nikolas Koukalis Bahkan menurut pendapat saya ini adalah sebuah strategi jenius Yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh para developer di dunia kripto teman-teman Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana P-Network bisa mempertahankan komunitas yang begitu kuat Dan terlibat maka jawabannya terletak pada sistem undangan yang inovatif teman-teman Dan ini pendekatan strategis ini telah memicu dan menjadi kunci kesuksesan dari jaringan P-Network Apa itu sistem berbasis undangan? Jadi P-Network ini menggunakan sistem yang jauh berbeda dengan berbagai proyek kripto lain Dan hari ini kita lihat banyak sekali aplikasi menambang dari proyek-proyek kripto Yang sebenarnya menjiplak atau mencontek dari P-Network teman-teman Jadi P-Network menggunakan sistem berbasis undangan untuk memastikan bahwa hanya pengguna nyata yang bergabung dengan platform Untuk membuat akun, seseorang harus menerima undangan dari pengguna yang sudah ada Dan metode ini terbukti sangat jenius dan efektif di dalam menciptakan basis pengguna yang real dan berkomitmen P-Network adalah sebuah kripto karensi yang dirancang untuk memungkinkan penambangan melalui perangkat mobile dengan cara yang ramah pengguna Salah satu fitur utama dari P-Network adalah sistem berbasis undangan yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan komunitasnya Sistem ini mendorong pengguna yang sudah ada untuk mengundang teman dan keluarga mereka untuk bergabung Dan ini menciptakan rantai undangan yang memastikan bahwa setiap anggota baru ini memiliki koneksi pribadi ke anggota lain yang sudah ada Kemudian pertanyaannya mengapa konsep berbasis undangan ini sangat diperlukan Jadi sistem berbasis undangan ini memiliki dua tujuan utama teman-teman Yang pertama yaitu mencegah spam Jadi dengan menggunakan undangan P-Network dapat menjaga komunitas dari bot spam dan akun palsu Memastikan komunitas yang aman dan terjamin Kemudian juga sistem ini menjamin bahwa hanya orang yang real yang ada di dunia nyata Yang dapat bergabung dan membangun komunitas yang kuat dan terlibat dari pengguna asli teman-teman Kita tahu bahwa spam adalah masalah besar di banyak platform online termasuk jaringan cryptocurrency Bot spam atau akun palsu itu dapat mengganggu ekosistem, mengurangi kepercayaan pengguna, dan menurunkan kualitas interaksi di dalam jaringan Dengan menerapkan sistem jenius berbasis undangan P-Network dapat memfilter akun-akun ini sejak awal Karena setiap akun baru harus diundang oleh pengguna yang sudah ada Dan ini menciptakan lapisan perlindungan tambahan yang membantu menjaga jaringan tetap bersih dan aman teman-teman Kemudian pengguna nyata itu adalah kunci untuk membangun komunitas yang terlibat dan berkomitmen Jadi sistem berbasis undangan memastikan bahwa setiap pengguna baru memiliki hubungan langsung dengan pengguna yang sudah ada Yang membuat mereka lebih mungkin untuk menjadi anggota yang aktif dan berkontribusi Ini juga membantu memastikan bahwa komunitas P-Network terdiri dari individu-individu yang benar-benar tertarik dan berinvestasi di dalam perkembangan jaringan Jadi langkah pertama dalam sistem berbasis undangan P-Network adalah mengandalkan pengguna yang sudah ada untuk mengundang orang-orang di jaringan sosial mereka Dan ini menciptakan lingkaran kepercayaan di mana setiap anggota baru dikenalkan oleh seseorang yang mereka kenal dan percaya Pengguna yang diundang kemudian dapat mengundang lebih banyak orang dan ini akan memperluas jaringan dengan cara yang organik dan terstruktur teman-teman Jadi setiap undangan menghasilkan kode unik yang harus dimasukkan oleh pengguna baru saat mereka mendaftar Jadi kode ini tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk memverifikasi identitas pengguna baru Tetapi juga membantu melacak siapa yang mengundang siapa teman-teman Dan ini memungkinkan P-Network untuk memantau pola pertumbuhan komunitas dan memastikan bahwa setiap akun baru berasal dari sumber yang dapat dipercaya teman-teman Kemudian setelah pengguna baru memasukkan kode undangan mereka harus melalui proses verifikasi Ini bisa termasuk verifikasi identitas dan nomor telepon serta langkah-langkah keamanan lainnya Jadi proses ini memastikan bahwa setiap akun baru adalah asli dan bukan bot atau akun palsu Verifikasi ini membantu menjaga integritas komunitas dan memastikan bahwa setiap anggota adalah individu yang berkontribusi Oke teman-teman demikian update informasi tentang P-Network Dimana mungkin ada di kalangan kita yang bertanya-tanya Bagaimana P-Network sebuah proyek kripto itu bisa memiliki komunitas yang sedemikian besar Dan juga mempertahankan komunitas yang begitu kuat dan terlibat Maka jawabannya terletak pada sistem yang jenius yang diciptakan oleh Dr. Nicholas Kokalis Yaitu sistem berbasis undangan yang inovatif Dan ini merupakan langkah strategis yang telah menjadi kunci kesuksesan jaringan P-Network Oke tetap semangat klik petirnya, ignore the hater Kemudian jangan lupa diserput kopinya mumpung masih panas Kian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh